...siswa SD negeri di Cianjur, Kapaksa, di Alajar, di Jerokelas, anu mehmehan rugug. Liantik itu jumlah rohangan anu kawat tesanan, ngabalukargen siswa Kapaksa, Dariuk, Pasesedek, dihiji rohangan kelas, menalika prak-prakan di Ajar, di Paju. Nyakawas gitu keayaan siswa SD negeri Jaya Mekar di kampung Bantaka, desa Muaraci, Kadu, kejamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Dina Pemunggaran Asup Sakola, etas siswa T Kapaksa, di Alajar, di rohangan kelas anu mehmehan rugug. Pihak Sakola ngehajak ngejodang suhunan kelas makeawi, sangkan moaning gang kasih suanuker di Alajar. Liantik itu etas suhunan rohangan kelas teh tembong gorowong, balukarna siswa katut guru ngerasa hentetuman inah, nalika prak-prakan di Alajar. Sokomo upamanincak usungi jih. Pihak Sakola kapaksa nginggetu waktu di Alajar, pika nging larhal anu hentadipika harap, anu di erong bakal tumi baka siswa. Sakumna kolot siswa oge ngerasa lawang turta waswas inggi senalika pudak na di Alajar, etawangunan rugug turta ninggang kabarudak nanuker memejeh na di Alajar. Kepala Sakola netelakin pihak na di Alajar. Desa beberapa kali balikan ngajukin renovasi etas Sakola Kadinas Pendidikan Cianjur. Tapi tepi kaki wari hentekung si ayah realisasinya. Liantik itu jumlah rohangan kelas di etas Sakola teh kawilang kawat tesanan. Pihak Sakola kapaksa ngagabungkin siswa anu kelas na beda-beda dinah hiji rohangan. Keurangan dari seperti ini, dari 2013 musim hujan itu anak pulang aja lepas karena takut turun tuh. Oh takut ambrol. Tapi pihak sekolah sudah mengajukan pak ke dinah. Pihak sekolah sudah mengajukan, bulan kemarin kalau tidak seremai ya di perpal dari pihak pemerintah khususnya tim terkait. Katanya akan diberi rehab saja, bukan RKB kemauan pihak sekolah. Pihak Sakola kitudai siswa na miharap, pemerintah Kabupaten Cianjur lewi nalinga ken Sakolana, sangkan diwangun Sakumaha Mistina. Kukituna sakum nasi suwakatut guruna ngerasa aman, turta tumaninah nalika prak-prakan di Alajar. Heri Setiawan, Bandung TV.